Sebelum aku mulai videonya, kalian bisa subscribe aku dulu Biar jadi motivasi aku buat bikin video-video yang menarik selanjutnya Hai semuanya, welcome to my youtube channel bersama aku Angelina Kansa Nah, seperti judulnya, hari ini aku bakal bikin video review Loose lift kokuyo dan juga bindernya Ini loose liftnya Dan ini bindernya Aku bakal mulai dari si bindernya dulu Jadi gini penampakannya Bindernya ini punya 4 varian Ada yang pure sugar, grim soda, lemon squash, sama peach sorbet Aku pilih yang lemon squash, ini karena aku suka banget sama warna kuning Terus ini juga pastel gitu Yang bedain sama bintir-bintir biasa itu ada di ringnya Ini ringnya ring plastik gitu Dan cara bukannya itu gampang banget Tinggal ditarik Kalau mau keluarin kayak gitu Terus kalau mau nutup juga gampang banget Tinggal didorong Cover kuningnya ini juga ada di belakang Kayak gini Jadi depan belakang itu warnanya kuning Oh ya, link barangnya ini udah aku taruh di description box Jadi kalau kalian mau beli Tinggal lihat aja description box aku Waktu beli bukan cuma dapet bintir kosong gitu Tapi juga dapet divider Ini dapet 5 Jadi kayak gini dividernya Semacam divider plastik gitu Terus juga transparan Ini dividernya gak terlalu tipis Gak terlalu tebel juga Pas aja menurut aku Selain dapet divider Nanti juga bakal dapet loose leaf gratis 40 lembar Merknya Kokuyo Kalian tau sendiri kan ya Kualitas loose leaf Kokuyo itu kayak gimana Nah kalau kalian belum tau Habis ini bakal aku jelasin Ini loose leaf yang terpisah dari bindernya Aku beli sendiri tambahan Merknya juga sama Kokuyo Bedanya loose leaf ini sama yang dapet dari bindernya itu Yang ini tuh dotted line gitu Ininya sama Terus bedanya tuh ini nih Garisnya Kelihatan kan Kalau ada titik-titiknya gitu Biasanya yang kayak gini Yang dotted line ini aku pake Buat matematika Nih kalau yang lain kan gak ada titiknya gitu Biasa Nah sekarang aku mau pake beberapa brush pen aku Dan highlighter Buat liat kualitas loose leafnya Yang pertama ini dari tombo Aku minta maaf banget ya Kalau tulisan lettering aku tuh jelek Soalnya selama pandemi ini Aku tuh jarang banget Tatihan Bikin lettering-lettering lagi Dan ini aku coba Ketebalannya sampai 3 dan 5 kali Selanjutnya aku pake brush pen miteliner Sama juga aku coret Ketebalan 3 kali sama 5 kali Selanjutnya ini aku pake brush pen Dari STA Metallic Itu aku tipo Seharusnya metallicnya itu pake C Tapi pake K Gak ngerti lagi Tulisan huruf S aku Jadi jelek kayak gitu Selanjutnya ini aku pake artline stick Dan tulisan S aku Jelek lagi dong Lanjut lagi Ini aku pake tombo Fudenosuke Ini aku pake joiko color pen Ini tuh gak urut Jadi 3 kali 1 kali Terus 5 kali Ini pake stabilo boss Yang pastel Yang terakhir aku coba pake pulpen sarasa Dan Gini hasilnya Bisa dilihat Ini tuh hampir Gak tembus sama sekali Kecuali si Stabilo boss Sama Joiko color pen Yang ujungnya doang gitu Yang stabilo boss ini Emang agak cair gitu Jadi sering banget tembusin Sedangkan yang tombo ini Bener-bener gak tembus sama sekali Sekarang aku coba 7 kali Ketebalannya Dan hasilnya kayak gini Masih gak kelihatan sama sekali Padahal si Loose sleeve kokuyo ini Ketebalannya cuman 70 gsm Tapi sebagus ini Ini juga contoh catatan aku Yang di video How I take my notes Ini tuh aku pake Si tombow sama miteliner Dan gak kelihatan Tembus sama sekali Cuman kayak Rada ghosting gitu Ya kesimpulannya Ini recommended Buat kalian Walaupun rada pricey Tapi ini tuh worth it Kalo kalian mau beli Aku udah taruh linknya Di description box Terima kasih telah menonton